Pendaftaran bisa kamu lakukan dengan mengunjungi website EventHunterIndonesia ya di www.eventhunterindonesia.com Setelah masuk, kamu bisa klik daftar sekarang. Kamu juga bisa melakukannya melalui link www.eventhunterindonesia.com slash beasiswa ppi Setelah muncul form pendaftaran, kamu tinggal isi aja sesuai dengan data diri kamu. Seperti alamat email, pastikan ini adalah alamat email aktif yang sering kamu gunakan ya. Kemudian isi nama lengkap kamu. Nomor headphone dan nomor WhatsApp kamu. Pastikan nomor ini aktif dan sedang kamu gunakan ya, karena konfirmasi akan dikirimkan melalui nomor ini. Kemudian, pilih jenis kelamin. Masukkan ID Instagram kamu. Pilih kategori beasiswa. Pastikan kamu sudah mendownload dan membaca panduannya ya, Hunters. Pastikan juga, kamu sudah mendownload poster dan twibon yang nantinya akan kamu upload di Instagram dan kamu share di grup WhatsApp atau Telegram. Pastikan kamu sudah mendownload berkas pendaftaran berupa surat keaslian dokumen, bagi kamu kategori berprestasi maupun kurang mampu ya. Untuk kategori kurang mampu, kamu diharuskan mendownload surat pernyataan penghasilan orang tua atau surat menanggung biaya pendidikan sendiri. Nah, dokumen ini bisa kamu download di link ini ya, bit.ly.spppi. Nah, di sini sudah disediakan contoh surat keterangannya ya. Kamu tinggal edit saja sesuai dengan kebutuhan kamu. Ada surat keterangan penghasilan orang tua untuk kategori kurang mampu, surat keterangan menanggung biaya pendidikan sendiri, dan surat pernyataan keaslian dokumen. Jika sudah mengisi keseluruhan form pendaftaran, kamu tinggal klik kirim. Selamat! Kamu sudah melakukan registrasi biasiswa PPI. Setelah ini, kamu harus memenuhi persyaratan lainnya yang sudah dijelaskan di sini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.